Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Kita semua pastinya membeli bahan masakan di pasar atau di perdagang keliling Dan kalian dapat menemukan bermacam-macam sayur dan buah di dalamnya Kali ini kita kasih lihat ke kalian bagaimana produk makanan tersebut tumbuh Nah sebelum dibahas, aku ingatkan lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya KENTANG Tempat asli kentang berasal dari Amerika Selatan dan sampai sekarang telah menyebar ke seluruh dunia Kentang ini mulai dikenal pada 7.000 sampai 9.000 tahun lalu di wilayah yang dikenal Bolivia Nama kentang sendiri berasal dari bahasa inkah yaitu Papa dan Batata Nah untuk membuat sekantong keripik kentang ternyata memakan waktu yang sangat lama guys Kalian pasti tau kan, jika kentang termasuk umbi-umbian dan cara memainannya harus mengambil dari tanah Kalian pasti tau belum jika kentang memiliki kadar solanin Solanin merupakan racun alami yang berbahaya Dan solanin tersebut biasanya terdapat pada bagian hijaunya tuh guys KACANG PINUS KACANG PINUS Bersama di wilayah timur, barat, dan pegunungan Siberia Selatan Tak heran kacang pinus merupakan salah satu produk mahal di dunia Biasanya kacang pinus ini mulai dipanen pada awal September Cara memainannya pun cukup beragam guys Ada yang hanya mengambil buah jatuh yang diterpa angin Ada yang harus menggunceng pohon dengan palu khusus Bahkan ada juga yang memanjat hingga 40 meter Orang-orang mengupas kacang dengan mesin khusus itu KUBIS BRUSSEL Kalian dah pernah lihat sawyer yang satu ini belum? Mungkin masih agak asing ya di mata kalian Walau bentuknya mirip kubis pada umumnya Ternyata pohon kubis ini berbeda lho Kubis brussel ini tumbuh di antara batang ke pohonnya Yang rata-rata mempunyai diameter 3-4 cm Dan menghasilkan 20 buah per pohonnya Perlu diketahui nih guys Spesies ini pertama dikenal di Belgia pada abad ke-16 tuh NANAS Seperti yang kalian tahu NANAS bukan berasal dari pohon yang tinggi seperti pinus kan NANAS sama sekali tak ada hubungannya dengan tanaman herbal Pohon NANAS tumbuh tak sampai 1 meter Pada buah NANAS mempunyai sesuatu mirip daun di atasnya Daun-daun tersebut mempunyai duri-duri kecil yang sangat banyak kan guys Sebenarnya buah NANAS terbentuk dari bunganya sendiri Lalu mereka tumbuh bersamaan dan membentuk sebuah NANAS Meski asal NANAS adalah para buai Tapi buah ini telah menyebar dan tumbuh di aset negara Semangka Ada yang masih belum tahu tanaman semangka gak nih? Ukuran semangka yang besar mungkin pohonnya juga besar kali ya Tapi ternyata semangka mempunyai pohon yang menjalar guys Semangka dipanen hanya dengan tangan saja Meski terkadang dibantu dengan mesin juga sih Menurut para ahli, semangka pertama muncul di gurun kalahari guys Walau buahnya berair, ternyata ia tanaman gurun ya Dan buah tersebut pertama ditemukan oleh orang-orang Mesir kuno Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen NANYAR Jangan lupa like dan share video ini Jika kalian suka video seperti ini Oke, buun re! Terima kasih telah menonton!